Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara menghubungkan Setop Box TV Digital Ke layar laptop Seperti ini contohnya Untuk melakukannya ini sangat mudah sekali Disini kita memerlukan modal sebesar 70 ribu rupiah Untuk menggunakan HDMI Video Capture Seperti ini Kalian bisa membelinya di toko online Harganya 70 ribu rupiah Untuk melakukan settingnya Tidaklah rumit Oke untuk menghubungkannya Selain HDMI Video Capture Kalian pun memerlukan kabel HDMI Seperti ini Untuk bagian satunya kita hubungkan Ke setop Box Di setop Box sudah pasti ada kabel HDMI Seperti ini Jika sudah terhubung Kemudian bagian satunya lagi Kita hubungkan ke HDMI Video Capture Kita hubungkan Lalu setelah itu Untuk ujung satunya ini Kita hubungkan ke USB di laptop Oke untuk HDMI Video Capture sudah terhubung Kemudian untuk di laptop Silahkan kalian install aplikasi VLC Ini dia Dan untuk aplikasinya Bisa langsung kalian download Di deskripsi video saya Sekarang kita buka untuk aplikasi VLC Kemudian setelah itu kita klik media yang ada di bagian atas sebelah kanan Berikutnya disini kita pilih Open Capture Device Kemudian untuk setelannya Disini untuk video device name Kita pilih yang USB Video Kemudian untuk audio device name Kita pilih juga Digital Audio Interface Oke berikutnya untuk video size Kita atur Disini untuk resolusi kita set menjadi 1920 Jika sudah lalu play Nah sekarang untuk tampilan gambar setup box sudah ada di layar laptop ya Contohnya sekarang saya akan putar YouTube Ya saya putar video upin-ipin ya Nah kalau misalnya kalian menemukan untuk gambarnya patah-patah Maka untuk resolusinya silahkan diturunkan Kita klik lagi di bagian media sebelah kiri Lalu pilih Open Capture Device Berikutnya disini untuk resolusinya kita ganti ya Kalau tadi 1920 Sekarang kita ganti menjadi 1280 Nah seperti ini Kemudian pilih Play Nah sekarang gambarnya sudah smooth ya Tidak patah-patah lagi Kemudian untuk mengatur layar Tinggal kita klik kanan saja Lalu pilih Video Lalu setelah itu kita pilih Aspek Rasio Nah disini Aspek Rasio nya Kita pilih yang 16 berbanding 9 Nah oke Kemudian untuk fullscreen Tinggal kita klik 2 kali Dan sekarang layarnya sudah penuh Oke teman-teman Itu dia tutorial singkat pada kesempatan kali ini Yang saya bagikan Dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb